Halo teman-teman semua gimana kabarnya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat Oke teman-teman kali ini saya akan ngebahas tentang breeding atau ternak burung kenari Bagaimana sih ternak burung kenari dengan sistem cabut indukan Artinya kalau si indukan itu sudah kawin ya kita akan cabut indukan jantannya Nah ini saya menggunakan satu indukan jantan ya dengan beberapa indukan petina Nah ternak kenari ini sebenarnya cukup mudah nih teman-teman kalau kita tahu caranya nih teman-teman Buat kalian yang sedang ingin belajar ternak burung kenari ya terutama yang menggunakan satu indukan jantan Dan juga beberapa indukan petina nah ini cocok sekali nih teman-teman Kebetulan nih di belakang saya ada indukan kenarinya ya yang saya praktekan dengan sistem cabut indukan Oke teman-teman nggak usah kelamaan ya langsung saja kita praktekan triknya nih teman-teman Buat kalian yang baru saja menemukan channel ini jangan lupa bantu subscribe like dan komen oke terima kasih Oke teman-teman ini dia ya kandang kenari saya Saya menggunakan kandang kotak nih ukuran 60 kali 40 mungkin teman-teman bisa menggunakan kandang kayu ya terserah ya yang penting Intinya kandangnya nyaman buat si indukan kenari tersebut Nah sebenarnya breeding atau ternak burung kenari ini ada beberapa cara ya bisa menggunakan sistem sepasang-sepasang nih teman-teman Misalnya satu kotak isi sepasang-sepasang ya atau bisa juga menggunakan sistem poligami ya artinya Satu jantan untuk mengawinkan beberapa betina Nah ini yang saya akan praktekan yaitu menggunakan sistem poligami Dimana indukan jantan ini yang coklat dikawinkan dengan indukan betina nih yang putih Nanti kalau sudah ke pantau kawin kita pindah ya cabut Kita pindah ke kandang satunya untuk mengawinkan betina yang lain Nah kebetulan kandangnya saya kasih ke lampu nih teman-teman karena untuk menghindari nyamuk Nah teman-teman yang perlu diperhatikan ya kapan ketika kita akan mencabut sang jantan Nah ini yang penting nih khususnya buat kalian ya para pemula Nah sang jantan ini dicabut ketika sudah ke pantau kawin Nah ini biasanya pagi hari kita satuin ya jantan dan betina Nah kalau sudah ke pantau kawin langsung sang jantannya kita pindah ke kandang sebelahnya Untuk mengawinkan betina yang lainnya nih teman-teman Nanti kalau disini sudah ke pantau kawin kita pindah lagi ke kandang yang lainnya nih teman-teman Untuk mengawinkan betina yang lain Biasanya kalau disini satu jantan maksimal untuk tiga betina nih teman-teman Karena kalau terlalu banyak kasihan juga sang jantannya Nah ntar disini disatuin lagi kalau sudah ke pantau kawin kita pindah lagi Begitu rollingan seterusnya ya teman-teman Nah kita pantau juga kalau sudah ke pantau bertelur Nanti kita stop nih teman-teman Nah kira-kira kapan nih kita akan cabut ya atau stop pengawinannya Nah kita stop ketika sang indukan betina sudah benar-benar mengeram Biasanya tanda-tandanya kalau sudah ke pantau mengeram Sang jantan kita masukin betinanya juga gak mau nih dikawinkan ya teman-teman Karena sang betina akan fokus untuk mengerami telurnya nih teman-teman Jadi kalau sang betina sudah fokus mengerami telurnya Sang jantan tidak perlu digabung lagi nih teman-teman Karena percuma ya digabung juga tidak mau nih teman-teman Sang jantannya kita pindah ke betina yang lainnya untuk mengawinkan betina yang lainnya Oke begitu ya teman-teman Sebenarnya ternak kenari sistem cabut indukan adalah sistem ternak dengan sistem yang lumayan muda ya Gak ribet nih teman-teman Khususnya buat kalian yang kendalanya hanya punya satu jantan ya Nah satu jantan ini bisa mengawinkan beberapa indukan betina nih teman-teman Ini sebenarnya lebih efektif ya dibandingkan sepasang-sepasang Nanti kita pantau nih teman-teman intinya kalau sudah bertelur Telur satu atau dua ya Karena tiap indukan betina memiliki karakter beda-beda ya Tergantung gennya ada yang nelurnya sampai tiga Bahkan ada yang nelur sampai lima Biasanya sih normalnya tiga ya Kalau sudah nelur tiga dia sudah fokus mengeram Maka indukan jantannya sudah tidak perlu dikawinkan lagi Indukan jantannya kita kasih ke kandang yang lainnya Nah sistem cabut indukan seperti ini sangat bagus ya Sangat bagus buat indukan jantan Karena selang jantan akan tetap kacor nih teman-teman Karena dia berada di kandang yang berbeda nih teman-teman Berbeda kalau dengan sistem sepasang-sepasang Dan juga ini lebih menghemat biaya nih Karena kita hanya menggunakan satu jantan untuk beberapa betina Dibandingkan kita memilih sistem ternak sepasang-sepasang Nanti kalau dia proses pengeramannya sudah 14 hari Biasanya telur pertama sudah menetas nih teman-teman 14 hari atau 15 hari ya Karena sistem pengeraman kenari lumayan singkat nih teman-teman Oke teman-teman itu dia ya Sistem ternak kenari dengan sistem cabut indukan Atau sistem poligamia Satu jantan untuk beberapa betina Menurut saya teknik ini lumayan manjur Lumayan gampang dan simpel nih teman-teman Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kali ini Khususnya para peternak pemula ya Yang sedang belajar ingin peternak burung kenari Terima kasih banyak Mudah-mudahan ada manfaatnya nih teman-teman Jumpa lagi di video saya selanjutnya Sampai jumpa dan bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax